Saudara Komisi 2 DPR akan menggelar rapat bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk membahas peraturan KPU atau PKPU berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru mengenai Pilkada 2024. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, Komisi 2 DPR telah mengagendakan rapat bersama Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu untuk membahas PKPU yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru soal Pilkada 2024. Rapat itu dijadwalkan pada Senin 26 Agustus mendatang. Doli Kurnia juga menyebut kemungkinan akan melakukan konsinyering terlebih dahulu pada hari Sabtu sebelum menggelar rapat pada Senin mendatang. Doli mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi itu dapat mengubah peta koalisi yang sudah terbentuk di sejumlah daerah. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada. MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Putusan terhadap perkara nomor 60 garis miring PU22 garis miring 2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu dibacakan dalam sidang di gedung MK Jakarta Pusat pada selasa 20 Agustus. Dalam pertimbangannya MK menyatakan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pilkada adalah inkonstitusional. Terima kasih telah menonton!